Intro Talasemia, inilah penyakit yang hidup bersama Alif Sofriati Penyakit lainan darah yang menyerang sel darah merah ini Mengharuskan penderitanya terus melakukan transfusi darah untuk pertahan hidup Alif terus mencoba bersahabat dengan penyakit karena faktor keturunan ini Sejak berumur 5 tahun lalu, gadis ini sudah difonis sebagai pengidap talasemia Pusing dan lemas yang kerap kali ia rasakan Seakan menjadi tanda bahwa tubuhnya sedang membutuhkan transfusi darah kembali Tak kurang sekitar 2 kantong darah tiap bulan ia butuhkan Setidaknya, dalam sekali transfusi darah membutuhkan 1 juta rupiah untuk 2 kantong darah Beruntung, pemerintah menggratiskan segala biayanya Sebetulnya, talasemia ini penyakit yang gampang-gampang susah Maksudnya, gampang kalau kita punya peralatan untuk mendianosis laboratoriumnya Nah, caranya kita bergantung pada kita berhadapan dengan pasien-pasien mana Karena talasemia bisa mayor, bisa intermediate, bisa minor, bisa carrier Nah, yang mayor kita akan lihat bahwa memang HP-nya drop dan mereka membutuhkan transfusi darah terus Yang intermediate, hemoglobinnya turun tapi tidak turun dan mereka ada yang perlu transfusi darah atau tidak Nah, yang minor atau yang carrier ini tidak jarang kita tidak tahu Kecuali kalau orang itu kebetulan lagi sakit diperiksa atau lagi medical check-up Namun, ia tetap tabah dan tegar Di dalam lubuk hatinya masih tersimpan harapan kesembuhan Alif adalah potret penderita talasemia yang mewakili 6.000 penderita serupa yang ada di Indonesia